Untuk menjaga kondusivitas kota Balikpapan di bulan Ramadhan, Polresta Balikpapan menggencarkan patroli malam. Tidak hanya memberikan tindak tilang, petugas juga mengamankan pengendara yang membawa senjata tajam. Patroli yang dilaksanakan dini hari hingga waktu menjelang sahur ini dilaksanakan dengan menyisir jalan-jalan protokol yang ada di kota Balikpapan. Dengan sasaran balapan liar, kendaraan berkenal pot tidak sesuai spesifikasi, balap liar, tawuran, dan premanisme. Pada kegiatan patroli hari Minggu dini hari, Satlantas, Polresta Balikpapan berhasil melakukan penindakan tilang terhadap 26 pengendara motor. Kasat Lantas, Polresta Balikpapan, Kompol Ropiani menyebut, pelanggaran didominasi oleh pengendara yang berkenal pot tidak sesuai spesifikasi, TNKB yang tidak terpasang, tidak ada STNK, dan tidak menggunakan helm SNI. Kasat Lantas juga mengatakan selain ditilang, khusus pengendara berkenal pot tidak sesuai spesifikasi, wajib mengganti dengan kenal pot standar, dan membawa surat pernyataan dari orang tua, serta motor yang ditilang baru bisa diambil satu bulan kemudian. Pada kegiatan pada malam hari ini, kita sudah melakukan patroli blue light bersama dengan musat samata dan jajaran yang lainnya, kemudian kita juga melakukan penindakan terhadap pengendara roda 2, sasarannya yaitu kenal pot brong, kemudian tidak menggunakan TNKB, baik di depan maupun di belakang, itu melanggar pasal 288, kemudian juga ada beberapa yang tidak menggunakan helm, dan tidak membawa surat-surat. Jadi jumlah pelanggar pada malam hari ini yang sudah kita lakukan pendataan itu sebanyak 2,6 kendaraan roda 2 terjaring pada kegiatan malam hari ini. Jadi atensi khusus, kita menyampaikan kepada pemiliknya bahwa kalau khusus kenal pot brong, kita lakukan tindak tilang, melanggar pasal 285, kemudian kita tahan kendaraannya selama satu bulan, kemudian nanti satu bulan kemudian dia harus membawa kenal pot sesuai dengan spektek dan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tuanya.